hai halo selamat pagi sahabat Jeep nah kemarin kan saya udah upload nih macam-macam modifikasi part 1 sekarang aku akan cleaningin lagi mobil temen-temen dari browser ini yang ini part 2 ya oke kalau ini mobil kita kayaknya yang skip aja langsung kita ke mobil yang ini ini dia pakai Bumper IV ini yang premium karena ada tanduknya terus dia juga pakai hoodlock dari Bolt jadi kuncinya lebih aman lah kap mesinnya kap mesin masih standar terus jadi pakai winds juga nih wind warren VR 12 gede banget mantep terus lampu-lampunya ini ada digit pot kiri-kanan lu dari jit radiance 50 inch yang dimana kemarin kita udah tes kan di story terangnya tuh semana mantap udah pakai snorkel dari IV terus ada juga antena X di sebelah sini kita lihat ke kaki-kaki dia pakai ban dari trepedor to Maxxis nih Maxis yang trepedor Oke bagian samping vendor masih sama masih sama lampu belakang masih sama nih antena rig kayak gitu nah nalpotnya dia udah pakai yang apa headlamp dari jb speaker terus suaranya 9,5 CPI Bapernya anniversary ini punya borla yang punya borla yang dua aneh untuk suaranya kalian bisa cek aja di feednya karena kita masih ada rekaman suara borla nah ini terus kita kita ke bagian depan lagi deh biar anak deh ini bagian depannya nih om jip tayo aneh ini keren dia udah pakai apa headlamp dari jb speaker terus suaranya Bapernya 9,5 CPI Bapernya anniversary terus disini kita lihat banyak Maxis juga trepedor sama dengan yang ini ya Nah untuk lift kitnya dia udah pakai shock dari Fox kaki-kaki masih sama draglink itu masih standar nah dia pakai vendor dari poison spider wah set tapi juga dari poison spider tuh lu ke bagian belakang dia pakai lampu model jb speaker nah ini beberapa anniversary nalpotnya mantep nih yang ada gipson metal mulisa ya tuh oke nah kalau ini mobil ember browser juga nih yang ini official karena Fortuner lalu kita ke nomor 11 ini sama nih mobil yang sebelah sana dia udah pakai lampu rigid pot kiri-kanan terus ada lampu rigid radiance juga lalu fendernya dipakai boost walker yang sama kayak punya om Martin gitu lalu lanjut ini dia udah pakai shock dari King ini keren banget ah kakinya nah ini juga udah pakai udah ke tag bar nih jadi posisinya lebih lurus cakep ada shock seat dari Fox nah damper dari poison spider dan yang keren banget yang kayak punya om yang kemarin tuh udah pakai windswarren 8274 limited edition yang 70 udah keren banget nah dia ini pakai IMP yang ekstrim RSP udah elektrik bandam pakai kanati terus velgnya ada rock monster udah keren banget nih kaki-kaki belakang kita lihat ya nah lalpotnya borla oke udah ganti final gear juga tuh dari Yukon yang berbelakang sama poison terus per carriernya ada etara flag oke kita lanjut mobil berikutnya ya kayaknya mobil ini udah kemarin kan jadi saya skip aja ya nah mobil ini juga udah kemarin jadi kita skip aja ya nah lanjut kesini nih ini mobil yang Omedisiam dia pakai full kit fender dari Vapforce ini udah lengkap banget ini bisa kalian cek di fit nya Pioneer Jeep jadi tuh ini udah kit nih termasuk nih ini damper yang nyatu sama grill terus ada frame nya juga gitu nah fender nya sorry dia belum nyambung dengan Vapforce dia masih pakai boost walker ya mobil lengkap banget nih lampu rigid DSS Pro kiri kanan dibawah buat menambah penerangan terus lampu atasnya juga dari DSS Pro DSS Pro ini ada lampu dari Vince cup mesinnya yang model Avenger cocok sih kombinasinya kalau saya lihat ya jadi cup mesin Avenger sama fender dari Vapforce sorry grill dari Vapforce kita lihat bagian kaki kaki nah kalau kaki kaki ini Omedisiam itu pakenya sinergi jadi drag link, long tie rod, track bar bracket track bar nya juga dari sinergi nah terus tambahin nya sama dia biar lebih stabil pakai shock steer dari Vox ATS gitu nah link swiber nya juga tuh dia udah pakai yang punya sinergi lift kit nya dia pakai Vox yang lebih keren ada long arm dari sinergi juga dan BTW dia itu ball join nya pakai yang teraflake nah band nya Maxis antrepedor juga sama velg nya dari IV ini sidestep nya yang udah elektrik ya tuh oke bagian belakang ada lampu belakang dari JW speaker melapotnya Gipson Metal Mulisa bumper belakangnya dari IV terus towing hook nya towing kit nih dari smithy build mantap kita lanjut ke mobil yang sebelah sini oke 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 nomor 17 nah ini dari tampilan depannya udah keliatan ya agak hard sangar gitu keren banget ini Poison Spider eh bumper depan Poison Spider terus fender juga Poison Spider grill angry bird lampu JW ini Recon nah ini Wins Warren 9,5 CTI kita lihat ke kaki kaki ini masih standar cuman udah pake tutup kardan dari ARB inner fender nya dari Poison juga nah kakinya dia udah dilipkit menggunakan shock dari bill stand kita lihat ke bagian belakang lampu belakang masih standar cuman dia udah pake pelindung lampu belakang dari mopar bannya itu kanati yang mudhawk terus ini velg nya di V8 mantep juga keren mobil ini lalu kita lanjut ya ke mobil sebelahnya mobil nomor 16 wah ini juga tampilannya keren juga nih mantep bumpernya sama ya dari IM Top Fire sini ya sampai sini ada light bar juga ukuran 30 terus ada rigid port 4 di depan wow keren 1,2,3,4 terus Wins nya juga dia udah pake yang 8,2,7,4 M50 terus lampu nya tambahan ini ada yang Recon ini juga bumper dari Poison Spader sorry fender dari Poison Spader oke keren ya ini di Juternya 50 ada snorkel dari AEV oke ban nya di pake Toyo yang open country kita liat ke bagian belakang lampu model JOS speaker saya kirim masih standar bumper belakang udah pake IM Top Fire juga sama oke kita ke mobil sebelahnya lampu nya kita liat di depan dulu nih wih keren nih AJP ajib hahaha oke lampu depan ya udah pake model JOS speaker oh yang ini ini yang kemarin kayaknya berarti kita skip aja ya lanjut ke mobil sebelahnya ini tampil yang depannya dulu nih udah pake bumper bumper AEV tubeless capacity nya juga udah anniversary lightbar 50 inch terus ada rigid radiance ada rigid DSS yang pro 2 kiri kanan terus nah di bagian belakang ini kotor banget guys karena kemarin tuh kayak hujan enggak hujan enggak hujan kayak gitu tuh bumper belakang udah pake AEV punya ini tingginya kayaknya masih standar masih sama cuma dia udah pake bahan dari toy open country ringnya tuh udah 20 karena gede banget kan beda nih nah ini ring 20 ini ring 17 BTW udah pake spacer loh tuh di bagian dalemnya ada merah-merah kan kayaknya segitu dulu aja mobilnya karena beberapa ada di ada pergi keluar semua nah nanti kita akan lanjutin lagi deh part 3 nya atau nanti dibikin satu-satu video youtube nya nah coba deh yang ini terakhir deh ini mobil putih kayaknya saya belum pernah liat belum pernah kasih liat ini mobil nomor 19 nah ini winster dari mana tebak dari from jarang banget saya liat terus bempernya juga saya kurang tau nih bemper model apa nih nah tapi bannya udah pake BF Goodrich yang AT ini ukurannya 315 70 17 kalau tadi ada ion alloy set-set apa masih standar cuma udah pakein tutup ini lampu belakang model jayu speaker gak ada kayak gitu kayaknya cuman seperti itu aja oke deh kita akan lanjut keliling-keliling lagi dan kayaknya sementara lagi Mas Eddy bakal kerja keras kerja keras dia bakal bener di mobil disini Om Daniel yang kemarin oli nya nyampur sama air setelah itu ini beres kita lanjut kerja mobil yang belakang itu mantap oke sahabat Jeep terima kasih udah nonton GTV nya kita sampai ketemu di GTV berikutnya dan patengin terus story sama feed kita karena kita akan selalu update dan BTW sekali lagi nih saya ingetin kantor bengkel tetep buka langsung aja ke Ruko Cempak Amas Blokan No. 32 Jakarta terima kasih